Intro Komisi 5 DPR RI mendukung PT Merpati Nusantara Airlines kembali beroperasi di tahun 2019 Namun manajemen perusahaan tersebut harus dievaluasi lebih dahulu Agar masalah hutang tidak menumpuk dan terulang Ditemui di rumah dinas anggota DPR RI di Jakarta Anggota Komisi 5 DPR RI Rahmat Nasution Hamka mengatakan Masyarakat Indonesia membutuhkan maskapai penerbangan udara yang bisa dipercaya Dengan sutikan modal dari Indra Asia Korporal sebesar 6,4 triliun rupiah Menjadi hal yang positif bagi dunia penerbangan Indonesia Jadi kita berharap manajemen lama yang dengan berbagai permasalahannya tersebut Harus mampu dirangkum sehingga nantinya keinginan untuk mengudara ini Menjadi satu bentuk solusi bagi Merpati untuk bisa kembali mengudara Tapi saya pikir pengudara tersebut kan bukan hanya masalah bisa adanya izin operasional Tapi mampu menghadirkan trust kepercayaan kepada masyarakat konsumen Bahwa nantinya diharapkan adanya keamanan dan kenyamanan Anggota Komisi 5 DPR RI Rahmat Nasution Hamka menilai Keputusan Merpati Airlines beroperasi kembali tergantung dari sidang penundaan kewajiban pembayaran hutang dalam waktu dekat Nantinya maskapai Merpati Airlines bisa bekerjasama dengan maskapai penerbangan swasta Yang telah berhasil mengelola perusahaan sehingga Merpati tidak merugi kembali Tapi hal ini saya pikir momentum bukan hanya momentum memanfaatkan keadaan yang mungkin kecelakaan tragis ini Tapi setidak-tidaknya bahwa kehadiran Merpati itu benar-benar dimampu ya Mampu menjadi semacam apa namanya trigger ya bagi penerbangan kita Habibie dan Teguh TV Air Panlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!